Hai namun saya seperti ini yang kalian lihat tiga lapangan Mada ABC di sana dibangun jalan ya jalan baru itu ada alam perata ya tuh bisa kalian bisa lihat ini jalannya sudah diratakan ini sisi sebelah timur titik lapangan Madya dan tampaknya pekerja-pekerja itu lagi dibikin fondasi untuk pagar pemirsa nah Mari kita lihat ke sana Halo bisa berjumpa lagi dengan aku di channel pojibu nah kalian aku berada di tiga lapangan Madya ABC Stadion Glorabung Tomo nah kira-kira seperti apa update-an terbarunya ikutin terus video ini bagi yang belum subscribe pencet tombol subscribe terus like comment dan juga share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih selamat menikmati Samirsa ini adalah update terbaru dari 3 Lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bung Tomo Nah kalian bisa lihat ini sudah dimulai lagi ya fondasi pagarnya kalian bisa lihat Jadi pagar GPT mulai di pagar di 3 Lapangan Madya Karena banyak sekali dari kalian yang nanya kapan pagarnya dikerjakan Nah kalian bisa lihat tuh ini aku berada di lapangan B kalian bisa lihat ya itu Nah itu adalah fondasi yang sudah dikerjakan kemarin aku pikir ini adalah top dress ternyata enggak Ini adalah pengerjaan pagar jadi kalau fondasinya sudah dikerjakan kayak gini bakal segera dipasang pemirsa pagarnya Nah kayak gini ini di antara lapangan A dan ini lapangan B Nah misalnya seperti ini ini adalah bekas untuk pagar ya Untuk fondasi pagar Ini gawang portablenya sudah disinggirkan Kita akan lihat kesana Jadi ini fondasinya digarap dikebut ya misalnya sekelilingnya ini bakal segera dipasang Karena fondasinya sudah dikerjakan kayak gini Jadi kemarin tuh kalian tuh ada yang komen setiap aku upload video komen pasti tentang pagar Ini sudah di upgrade Semua pekerjaan itu butuh waktu ya yang enggak bisa Secepat yang kalian harapkan Jadi ya seperti ini ini adalah progres terbarunya Ini fondasinya ya misalnya nanti akan sekiranya dipasang seperti pagar-pagar yang mengelilingi stadion Kelora Bung Tomo ini Tuh ini lapangan A Dan yang ini lapangan B Ini aku mengarah ke arah utara Kita lihat yang di sebelah sana maka juga di fondasi Dan rumputnya juga dibersihkan ya pemirsa Kondisi rumput di lapangan A seperti ini Dan itu lapangan B Kita lihat ya Nah misalnya ini adalah fondasi antara lapangan A dan B Fondasi pagar pastinya Tuh Buat kalian yang selalu komentar pagar-pagar dan pagar Ini loh sudah di fondasi Ini bakal dikerjakan segera Tuh Jadi Di update terus meskipun ada isu GBT bakal batal menjadi venue ya Tuh Sampai ke sana Di sana stadion Kelora Bung Tomo Ini lapangan A Ini B dan di sana lapangan C Bagarnya di upgrade Di sana di update Pengerjaannya Seperti ini situasi hari ini Panas sekali Nah pemirsa disana Lapangannya Jadi pemirsa seperti inilah update terbaru dari Tiga lapangan MAD ABC Stadion Kelora Bung Tomo Ini fondasinya diteruskan ya Ini artinya berarti Pagarnya akan segera dipasang Kalau fondasinya sudah selesai Jadi buat kalian kemarin yang sering sekali nanya Kapan Kepagar Tiga lapangan dipasang ya sekarang ini Waktunya Nah Semua butuh proses Nggak bisa sekejap ya pemirsa Jadi kalian harus sabar Pasti dikasih Nah Kayak gini pagarnya Di sana lapangan A Di belakangku lapangan B Dan di sana lapangan C Seperti ini update-an terbaru dari Tiga lapangan MAD ABC hari ini Nah usah kira-kira seperti itu Ini aku ajak kalian ya Kita ke lapangan C Kita lihat sebentar Aku nggak keliling full ya pemirsa Karena Terlalu siang ya Sudah panas Nah kayak gini Ini view di belakangku Stadion Kelora Bung Tomo Kita akan lihat lapangannya Nah pemirsa seperti ini Kondisi di tiga lapangan MAD ABC Stadion Kelora Bung Tomo Terbaru Ada progres Pengerjaan fondasi pagar pemirsa Kalau fondasi pagar di sisi sebelah utara sudah selesai Nah seperti ini Meskipun ketutupan rumput Tapi ini fondasinya pemirsa Jadi pekerja-pekerja itu tadi Lagi menyelesaikan yang belum dipondasi Dan situasinya kayak gini Di Stadion Kelora Bung Tomo hari ini Nah misalnya ini Suacanya Cuacanya kadang panas Kadang mendung Misalnya kayak ini ya Tuh Disana GBT Nah misalnya seperti ini Dan ini aku mengarah ke lapangan C Disini juga sudah dipondasi ya pagarnya Tuh kalian bisa lihat Ini mungkin nunggu pemasangan Pagarnya Kalau sudah datang Nah misalnya seperti ini Situasi terbaru di Tiga lapangan Madya ABC Stadion Kelora Bung Tomo Hari ini Seperti ini Nah misalnya pagar fondasinya Seperti ini ya Sama Tinggal nunggu pasang aja Disana lapangan C Kalau bisa lihat sendiri Rumputnya seperti itu Di lapangan C Dan ini rumput di lapangan B Mungkin karena musim kemarau juga Jadi rumputnya itu agak Kayak coklatan Tapi tidak mati ya Karena di Surabaya itu Kalau musim kemarau Panasnya luar biasa Kalau musim hujan Setiap hari Hujan Seperti ini Tuh Musa kayak gini Ini kan ada progres Pengerjaan ya Tuh Ini lapangan B Yang kalian lihat Situasi terbaru di Stadion Kelora Bung Tomo Dan ini adalah fondasi-fondasinya Tuh sampai ke sana Jadi yang lainnya Kapan di pagar ya sekarang Nah misalnya kira-kira seperti inilah update-an terbaru dari 3 lapangan MADHBC Ini aku akan mengarah ke arah selatan Nah seperti itu Situasi di 3 lapangan ini Dan di depan sana tadi Itu ada penggalian Itu juga nanti akan menjadi Di Bikin ini Perkutus apa Pandasi Untuk Di area luarnya Pintu utamanya Jadi seperti ini Buat kalian yang nanya Kapan Di pagar ya sekarang ya Tuh Nah seperti ini Musa fondasi Di 3 lapangan ABC Stadion Kelora Bung Tomo Update-an hari ini Disana lapangan utama Kita akan berbelok ya Kesini Ini kondisi lapangan Di Lapangan B Seperti ini rumputnya Ini kena Itu yang berselampu ya Itu Nah seperti ini Ini situasinya Hari ini Dan ini adalah Tribun Bini Disini juga di depannya Sudah di pagar Pemirsa Seperti ini Jadi ini mungkin Tinggal menunggu pagarnya Terus Pasang Begitu Pemirsa Ya Nah Seperti ini Lampu ya Cuma aku pikir ini CCTV Banyak banget Ini lampu Pemirsa Nah situasi Disini Seperti ini Di 3 lapangan Mada ABC Stadion Kelora Bung Tomo Nah Keliatan kan itu Adalah fondasi-fondasi Untuk pagarnya Dan seperti ini Tribun Mini Di GBT Oke Pemirsa Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton videoku Kalian menurut kalian Video ini Baru manfaat Jangan lupa Di pencet tombol Subscribe Terus like Comment Dan juga share Ke teman-teman Kalian semuanya Video ini Aku akhiri Dan terima kasih Nggak nyusah Kayak gini Update-an hari ini Di Stadion Kelora Bung Tomo Surabaya Terima kasih Terima kasih